Intro Ya ini warga ibu kota kalau berbicara mengenai kekerasan yang ada di ibu kota ini sering sekali terjadi selain di angkutan umum lalu juga di jembatan penyeberangan umum nah ini anda juga harus meningkatkan kewaspadaan ya salah satunya mungkin anda memang harus memiliki ilmu bela diri dan bagaimana nanti kita akan coba dan saya juga mau berlatih tapi kita lihat dulu informasi yang satu ini Ibu kota dengan segala geliat kesibukannya di tengah aktivitas ibu kota yang seakan tak pernah tidur kejahatan kerap menghantui warga ibu kota khususnya kaum hawa Anda mungkin ingat kasus pelecehan seksual yang terjadi di jembatan penyeberangan orang di kawasan Pondok, Pinang, Jakarta Selatan jembatan penyeberangan orang yang seharusnya menjadi sarana yang sangat dibutuhkan warga ibu kota namun kini berubah menjadi ancaman jumlah polisi di ibu kota belum sebanding dengan jumlah warga ibu kota alangkah baiknya untuk menghadapi kejahatan yang selalu mengancam warga ibu kota khususnya kaum hawa memiliki keahlian pertahanan diri Tim Liputan MNC Media memberitakan